Habib Hussein Jafar Al-Hadar adalah pendakwah dan penulis. Ia merupakan lulusan magister ilmu Al-Quran dan tafsir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia juga merupakan penulis di media masa, pembicara seputar keislaman, dan Direktur Akademi Kebudayaan Islam Jakarta. Hussein adalah seorang pria berdarah Madura yang juga memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad. Hussein merintis karir melalui dunia literasi di media-media nasional sejak kuliah. Ia membuat kanal media YouTube berjudul, Jedha Nulis. Menurutnya, dakwah tidak hanya dapat dilakukan di mimbar-mimbar masjid ataupun majelis tahlim. Sebelum menyimak kata-kata bijaknya, bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan klik juga loncengnya, dan bila bermanfaat silahkan klik like-nya. Bagi yang sudah subscribe haturkan terima kasih, semoga bermanfaat. Ibadah yang langsung kepada Allah adalah memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Muslim belum tentu Islam. Karena bisa jadi umat Islam tidak merepresentasikan nilai-nilai Islam itu sendiri. Karena Islam seperti gelas bening yang saat diisi kopi ia seolah hitam dan saat diisi jeruk seolah kuning, padahal ia tetap bening. Kalau nabi sabdakan bahwa, bumi ini semuanya masjid. Yang terpikir dalam benak saya bukan keberadaan Tuhan di bangunan kubah yang kita sebut masjid itu. Tapi di mana saya melihat Tuhan dan menyebabkan saya bersujud padanya, disanalah masjid. Jika kita ingin menjadi manusia yang mulia, maka tak ada cara lain kecuali menyandingkan diri kita dengan Al-Quran. Semakin mengaji, semakin kita paham betapa tak terbatasnya medan makna Al-Quran dan betapa kerdilnya pikiran kita, sehingga kita terus semakin rendah hati. Bukan justru semakin sok. Nikmat terbesar Tuhan kepada kita adalah kemerdekaan. Kita diciptakan merdeka, syukuri dengan mau menjadi diri sendiri. Jika ada pendakwa Islam yang justru mencerai beraikan sesama Muslim atas nama perbedaan pandangan, ia berarti telah menghianati nabi. Karena nabi mempersatukan, tapi ia mencerai beraikan. Matematika Allah bukan dihitung dari seberapa langkah kita ke masjid, tapi seberapa besar kemauan kita. Kalau diperintah atau dilarang atas sesuatu yang tak ada alasan rasionalnya, maka disanalah ketaatan kita diuji oleh Allah. Bagi saya, bentuk penistaan atas Tuhan adalah jika ada orang yang menghina orang miskin atau apapun ciptaannya. Sejatinya menghadap kemanapun, kita melihat kebesaran Allah yang membuat kita menyebut namanya. Bukan hanya di kabah, tapi juga di gubuk-gubuk orang miskin, di rumah-rumah yatim, bahkan di lembaga pemasyarakatan. Dokter dan obat itu adalah perantara untuk mengetuk pintu kesembuhan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat kata dalam satu taman, semua bunga layu dan masih ada satu yang masih hidup. Ingin fokus kembangkan ke satu yang masih hidup, ketimbang meratapi dan menghakimi yang mati. Jangan sampai setelah berhijrah, ibadah kita menjadi lebih semangat, namun kita menjadi tidak murah senyum kepada orang lain. Jika seseorang itu bukan saudaramu dalam agama, maka dia saudaramu dalam kemanusiaan. Masjid bisa roboh, kabah bisa sepi, tapi hati manusia yang beriman akan abadi dalam ketaatan dan kecintaan padanya. Kita bisa berbeda dalam hal kebenaran, namun kita memiliki visi yang sama dalam hal kebaikan. Dalam kepedihan apapun hikmah yang lebih besar terkandung dibanding kepedihan itu sendiri. Pembelaan atas nama Tuhan sebenarnya hanyalah pembelaan atas ego suatu kelompok saja. Mengalah bukan berarti kalah, tapi justru puncak kemenangan. Pendapat kita benar, tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Sedangkan pendapat orang lain salah, tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Pertanyaannya, dulu agama turun untuk mendamaikan, sekarang kok justru agama menjadi sumber kegaduhan. Melukai dengan lisan lebih buruk daripada melukai menggunakan pedang. Banyak orang yang hanya berislam secara simbolik, tapi tidak berislam secara substansi. Begitu seseorang merasa pintar, maka saat itu ia berarti bodoh. Sebagai mana begitu seseorang merasa suci, saat itu ia sedang kotor. Peperangan itu bukan hanya tidak selaras dengan ajaran Islam, tapi mengkhianati fitrah manusia yang pada dasarnya membenci peperangan. Semua musik yang mengajak kepada nilai-nilai luhur, kemanusiaan, perdamaian, ketulusan, cinta, kesetiaan, dan lain-lain itu termasuk musik yang baik. Seringkali kita mengkambing hitamkan orang lain atau sesuatu di luar diri kita. Padahal yang bermasalah adalah diri kita sendiri. Begitu pula kadang kita mencari solusi di luar diri. Padahal solusi itu sebenarnya ada dalam diri. Terlihat buruk di mata manusia padahal baik di matanya, itu cobaan yang akan jadi pahala besar. Terorisme itu nyata. Ia membunuh. Ia membakar rumah ibadah. Sesedikit apapun teroris itu, mereka mengerikan. Karena jelas kata Quran, satu nyawa dibunuh tanpa alasan benar, seperti membunuh seluruh umat manusia. Mari bersama rapatkan saf barisan, melawan mereka. Tugasmu dari Tuhan itu jadi baik, bukan terlihat baik di mata manusia. Mari kita selalu berahlak dan mempersatukan, seperti Nabi S.A.W. yang terbaik ahlaknya dan mempersatukan para nabi dan kaumnya di akhirat. Tiap golongan itu punya pahlawannya, seperti tiap kaum punya nabi-nya. Saling hormati para pahlawan, seperti tiap umat harus hormati dari kaum lain. Beda itu nada, maka, saya tak heran ada yang tak suka beda juga sekaligus tak suka nada, saya memilih suka keduanya, karena keduanya sama-sama indah. Yang paling aku takutkan adalah ketakutanku pada diri sendiri, kepentinganku, nafsuku, dan golonganku. Karena itu, dalam tasawuf, yang harus pertama kau urus dan kendalikan adalah egomu. Guru adalah siapa saja yang mengajariku walau sehuruf. Maka, berahlaklah pada siapapun, karena bisa jadi ia gurumu yang tidak kamu sadari. Yang perlu kau dengar hanya dua jenis orang, yakni yang mencintaimu karena dia bicara dengan ketulusan dan yang pintar karena dia bicara dengan keilmuan. Pembenci memikirkan yang dibenci, maka hidupnya selalu suram. Pecinta memikirkan yang dicinta, maka hidupnya selalu cerah. Meninggalkan kesan yang baik lebih penting dalam dakwah ketimbang menyampaikan pesan yang baik. Seorang ibu rela malu demi anaknya. Anak BAB di tempat umum, nangis di pesawat dan lain-lain. Dia tak peduli pada orang demi anaknya. Namun, anak, dia kadang tidak rela malu atas ibunya yang bertingkah memalukan, misalnya karena ketinggalan zaman, pakaian yang tidak sesuai tren di pesta anaknya. Ibadah adalah seni merayu Tuhan untuk mengetuk pintu hatinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.